Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka yang oleh Media Tempo dinobatkan sebagai produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan sultan air, para penonton kanal Youtubku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, tentunya di channel Youtube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan sultan air, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk lebih serius kita menyimak bersama-sama tentang penjelasan kenapa tempo mengeluarkan atau mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini adalah proda gagal reformasi yang bersanding dengan anak haram konstitusi. Tentu ini adalah sebuah topik yang menarik. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak sebuah penjelasan yang menurut saya sangat berguna untuk kita ketahui dan juga bisa mengedukasi kita semua agar kita bisa mengetahui secara pasti siapa itu Bapak Prabowo Subianto dan siapa itu Gibran Rakabuming Raka. Mari kita saksikan bersama-sama. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming yang dalam beberapa pemberitaan terutama oleh Tempo dinobatkan sebagai produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi. Nah, kita cek logika berpikirnya. Apa kemudian yang menjadi logika hak asasi manusia dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang katanya adalah pemimpin karbitan. Dalam dokumen visi-misi Prabowo Gibran sama sekali tidak punya satu kerangka berpikir yang jelas terhadap penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia karena semuanya serba abstrak tidak elaboratif tidak elaboratif atau tidak menjelaskan secara komprehensif dan juga tidak memasukkan poin penyelesaian pelanggaran hak berat masa lalu. Yang ini kami tenggarai atau kami duga merupakan upaya dari salah satu paslon yakni Prabowo yang memang lekat dengan isu hak asasi manusia. Track record yang pertama ini yang selalu didengung-dengungkan setiap Prabowo masuk dalam kontestasi pemilu adalah peran dia sebagai pelanggar hak asasi manusia terutama sebagai penculik kasus penculikan paksa tahun 1998 dan juga beberapa permasaan HAM lainnya sebenarnya. Ada sangkut pautnya dengan peristiwa pelanggaran HAM di Timor Leste waktu itu Prabowo juga memimpin operasi Seroja yang ini juga kemudian melahirkan rantai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Tapi banyak orang-orang kemudian membahas soal penghilangan paksa tahun 1998 yang menyasar 23 orang. Jadi ada masing-masing berlatar belakang aktivis pelajar mahasiswa dan bahkan supir orang biasa begitu. Nah dari 23 nama yang hari ini menjadi korban pelanggaran paksa seenggaknya berdasarkan data dari Komnas HAM 13 sudah kembali 1 meninggal artinya 12 kembali 1 kembali dengan kondisi meninggal 9 lagi masih belum ditemukan termasuk kemudian penyair terkenal Wiji Tukul dan juga politisi P3 Deddy Hamdun yang merupakan suami dari Eva Arnas yang ini itu juga masih belum diketahui rimbanya dan kalau teman-teman cek kenapa kemudian banyak orang-orang yang mendukung Prabowo bilang kan tidak ada proses hukumnya jangan salah teman-teman proses hukum tidak mengkerdilkan dugaan pelanggar hak asasi manusia karena dalam dokumen investigasi Komnas HAM tahun 2004 2005 tentang kasus penculikan panggilan orang secara paksa 1998 disitu Prabowo pernah diupayakan untuk dipanggil oleh Komnas HAM dalam kapasitasnya sebagai terduga pelanggar hak asasi manusia bersama sejumlah jenderal dan juga Prabowo pernah dipecat secara tidak hormat melalui keputusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 1999 yang hari ini orang yang memecat itu sekarang mesra dengan dia ada SBY nama SBY disitu ada nama Agum Gumlar disitu ada nama Wiranto disitu dan hari ini mereka semua membentuk koalisi aktif tentara lanjut usia begitu ya yang ada dalam tim nomor dua nomor dua Prabowo semasa menjadi Menhan itu pernah mendorong kebijakan yang sangat tidak populer yakni kebijakan komponen cadangan atau tentara cadangan yang akan dipersiapkan berjaga-jaga dalam kondisi kedaruratan ini yang banyak dipertentangkan karena akan ada banyak sekali upaya-upaya atau potensi-potensi penyalahgunaan komcat hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan militeristik semata tapi tanpa ada urgensi kedaruratan yang sifatnya penting begitu ya untuk kemudian bisa menjustifikasi apa kebijakan komcat sebenar-benarnya tujuannya dan yang ketiga proyek food estate jadi proyek food estate ini kawan-kawan kalau teman-teman tahu ini masuk dalam kerangka proyek strategis nasional dulu namanya di SBY food estate ini adalah MIV saya agak lupa singkatannya tapi FE-nya adalah food estate juga tapi intinya proyek food estate ini implementasinya dalam tiga tahun terakhir itu semuanya mengalami kegagalan mulai dari gagal panen di di Merauke mulai gagal panen di Kalimantan dan daerah-daerah lainnya yang ini kemudian menunjukkan bahwa ada tindakan-tindakan kontraproduktif dalam konteks membuka lahan yang itu juga banyak proses pelanggaran hak asasi manusia mulai dari peminggiran paksa masyarakat adat mulai dari land grabbing atau upaya-upaya untuk mengklaim lahan secara paksa oleh negara menggunakan hak atas penguasaan negara yang ini sangat absolut dan totaliter dan ini tentu kemudian tidak perspektif hak asasi manusia saudara ku sebangsa dan setan air itulah penjelasan kenapa media tempo mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka itu adalah proda gagal reformasi yang bersanding dengan anak haram konstitusi tetapi dalam cuplikan video ini kita hanya mendengar tentang rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto saya berharap bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Dimas Bagus Arya ini bisa mengedukasi kita semua bisa menyadarkan kita tentang siapa itu Bapak Prabowo Subianto yang sebenarnya dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua lalu pada cuplikan video berikutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian ini juga tidak kalah penting penjelasan yang disampaikan oleh Najwa Sihab terkait dengan debat capres dengan demikian mari kita saksikan bersama-sama berdebat soal debat itu yang terjadi belakangan ribut-ribut terjadi begitu KPU mengumumkan rencana format debat yang lain dari sebelumnya jadi maunya KPU sekarang ya paslon itu maju debat selalu berdua tidak boleh terpisah layaknya sendal jepit kanan dan kiri akibatnya sekarang para buzzer dan pendukung masing-masing paslon saling menuding ini akal-akalan karena kandidat lawan tidak siap atau takut maju sendirian ujung-ujungnya KPU membantah kabar dihapusnya debat khusus cawapres tetap ada hanya pakai huruf kapital semua nih didampingi pasangannya sesi debat sesi debat cawapres akan didampingi capres dengan pembagian porsi yang disesuaikan jangan tanya maksudnya gimana karena saya juga masih bingung mekanismenya akan seperti apa ukuran porsinya itu apa dan yang lebih bikin bingung tujuannya apa kata ketua KPU sih ini untuk menunjukkan kekompakan teamwork kerjasama apa maksudnya apa indikator kekompakan saling mengiakan saling memuji saling ngepuk-puk saling menutupi blunder ini bukan main quiz kan ya ya meskipun yang menang dapat hadiah kekuasaan sih rasa-rasanya titik berat pada kekompakan ini justru membuka peluang distraksi elemen-elemen gimmick dalam panggung debat yang seharusnya fokus pada substansi gak sekalian tim sesnya yang pada overprotective itu diminta ikut mendampingi naik panggung sekarang banyak tim ses yang gak kompak kan lagi pula anda yang memang dirasa sebegitu penting gambaran kekompakan paslon memang sudah dapat tempat di sesi khusus berkomposisi capres-cawapres dalam format sebelumnya sudah ada proporsinya sendiri dalam satu dua sesi itu cukup tidak harus kelima-limanya kita memang memilih capres-cawapres dalam satu paket tapi mereka yang terpilih nanti tidak menjalankan tugas-tugas hariannya secara berpasangan berduaan seperti main tenis ganda putra publik jelas jelas butuh melihat wawasan dan kapasitas pribadi calon presidennya dalam mengambil keputusan-keputusan genting di level tertinggi begitu juga dengan wakil presiden selain sebagai pembantu presiden wakil presiden juga memikul peran pengganti bila mana presiden berhalangan orang nomor dua ini dalam sekejap bisa jadi orang nomor satu pengambil keputusan terpenting di negeri ini mempersempit ruang cawapres untuk digeledah kompetensinya secara lebih ketat di hadapan publik berpotensi mempertegas pandangan bahwa posisi cawapres tidak signifikan yang penting cuma presidennya cawapres cuma pelengkap sebatas suplemen elektabilitas lagi pula soal debat ini saat ditanya wartawan para cawapres mengaku siap-siap mengikuti debat apapun ketentuannya jadi seharusnya KPU bisa leluasa membuat format yang bisa membantu kita pemilih membandingkan kandidat tidak terombang ambing gara-gara suara dan usulan tim ses yang tentu saling berusaha cari celah biar diuntungkan semua kegaduhan ini semestinya tidak terjadi jika KPU sejak awal lebih independen dan berlaku tegas sebagai penyelenggara yang otoritatif sekali lagi KPU seharusnya mengutamakan kita pemilih bukan peserta karena yang paling kita mau kita butuh dengar itu debat bermutu antar cawapres debat bergobot antar cawapres bukan jerit-jeritan antar tim ses terima kasih kepada Najwa Sihab yang sudah memberikan pemakparan yang begitu jelas dan mudah dimengerti terkait dengan debat capres cawapres ini semoga kita rakyat Indonesia juga bisa sependapat dengan buah pikiran disampaikan oleh Najwa Sihab berdebat soal capres cawapres ini memang sangat penting kenapa karena kita rakyat Indonesia pastinya ingin menilai ingin melihat kemampuan kualitas intelektualitas yang dimiliki oleh masing-masing pasangan cawapres dan cawapres sehingga kita rakyat Indonesia tidak memilih kucing dalam karung kita tentunya dituntun agar kita harus mampu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas pemimpin-pemimpin yang punya integritas pemimpin-pemimpin yang rekam jejaknya jelas sehingga kita memang harus memaksa KPU agar debat pasangan capres dan cawapres itu harus dilaksanakan ini sangat penting agar rakyat Indonesia dikasih pemahaman yang jelas sekali lagi pemilih ini bukan kita memilih kucing dalam karung tetapi kita benar-benar dituntun untuk mengetahui tentang kapasitas tentang kemampuan tentang intelektualitas yang dimiliki oleh masing-masing pasangan capres dan cawapres tersebut semoga saja penjelasan dari Najwa Siap ini bisa bermanfaat bisa mengedukasi dan bisa mencerahkan pikiran kita tentang kenapa pentingnya debat itu harus dilaksanakan mari kita lanjutkan lagi Prabowo Ibran itu bisa membawa kelanjutan dari kinerja Bapak Cokowi PDIP Partai Prabowo Presidenku tanggapan kemarin gimana Bu terkait video viral kemarin saya mengklarifikasi dengan adanya video viral yang kemarin dibuat oleh suatu media dan saya akan mengklarifikasi bahwasannya dengan acara kemarin saya mohon maaf atas segala kesalahpahaman yang kami buat dengan adanya video viral yang kemarin itu saya mohon maaf atas kelancangan saya terhadap PDI Perjuangan khususnya Ketua DPC PDI Perjuangan Wakil Lantar Pekalongan dan saya sebetulnya itu hanya sebagai tamu undangan berhubung kemarin ada kesalahan teknik saya disuruh mengisi untuk mengklarasi depan peserta dan untuk selanjutnya itu saya sama sekali apa ya sebagai anggota itu ya saya meminta maaf karena saya itu hanya sebagai ex dari keanggotaan TNI Perjuangan Ketua Pekalongan Ketua Pekalongan Lokasinya kemarin di mana Bu di Bugangan Bugangan Ketua Pekalongan Kira-kira kemarin diadiri berapa peserta Bu sekitar 180 oke terima kasih ya Bu ya ibu ibu titik saudaraku sebangsa dan sutana air tadi siang juga saya sempat membahas soal perilaku politik busuk yang dilakukan oleh Kubunya Prabowo saya menyarankan kalau bisa mungkin dari orang-orang PDIP agar bisa bertindak tegas dengan hal-hal seperti ini karena secara tidak langsung kelompok-kelompok mereka ini sedang menjatuhkan PDIP bagaimana tidak mereka mengatasnamakan PDIP lalu membuat sebuah kempanye kecil ternyata mereka semua ini sudah dibayar dengan duitnya segepok perilaku busuk dalam dunia demokrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti ini sangat tidak patut untuk dicontohi oleh kita genzi kita generasi penerus bangsa ini sekali lagi jangan pernah meniru rekam jejak politik busuk yang dimainkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini tentu ini sangat disayangkan padahal kita menginginkan agar timses atau kubu-kubu yang dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini bisa mengempanyekan bisa mensosialisasikan kepada rakyat Indonesia dengan cara-cara yang cerdas dengan cara-cara yang elegan yakni bagaimana caranya mereka bisa mampu untuk mengedukasi atau memberi pemaparan kepada warga kepada masyarakat Indonesia tentang visi dan misi tentang program kerja tentang bagaimana caranya ketika seandainya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di periode 2024 sampai 2029 rakyat menginginkan agar edukasi-edukasi politik pemahaman-pemahaman tentang program-program kerja mereka itu perlu disosialisasikan ke masyarakat bukan dengan cara duit segepok lalu merayu rakyat merayu masyarakat mengatasnamakan partai tertentu dengan cara untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini adalah cara licik cara busuk yang patut kita lawan yang patut kita edukasikan kepada masyarakat bahwa politik-politik busuk seperti ini jangan pernah kita biarkan untuk terus dilanjutkan jangan pernah kita mengajarkan kepada jenzi kepada kaum milenial kepada generasi penerus bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara-cara yang busuk dengan cara-cara yang tidak bermartabat rakyat Indonesia berkehendak agar pemimpin yang mereka pilih itu menang dengan cara-cara yang elegan menang dengan cara-cara yang berbibawa itu yang rakyat inginkan hari ini jangan pernah mengajarkan rakyat dengan cara-cara busuk yang dipertontonkan dalam cuplikan video ini mari kita rakyat Indonesia pemirsa orang timur TV dimana saja kalian berada mari kita saling mengingatkan saling mengedukasi agar kita tidak terjebak dalam politik-politik busuk yang dimainkan oleh Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini tentu ini sangat disayangkan karena bagi saya di belakang dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini ada Presiden Joko Widodo tetapi kenapa Kubunya bisa melakukan cara-cara licik melakukan cara-cara keji memfitnah partai lain dengan cara-cara yang menurut saya sangat biadab sekali lagi saya berharap agar kita rakyat Indonesia jangan terprovokasi jangan termakan dengan cara-cara politik busuk seperti ini mari kita menangkan pasangan Capres dan Capres kita figur yang kita unggulkan dengan cara-cara yang elegan dengan cara-cara yang bermarkabat karena hanya ada kebenaran hanya ada keadilan hanya ada kebaikan yang pada akhirnya akan memperoleh kemenangan mari kita lanjutkan lagi ini pakai kaos Prabowo Gibran milihnya siapa amin siapa amin Prabowo Gibran secara kasat mata ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka yang memiliki logistik terkuat maka sebagai seorang bos tiang saja di rumah di markas apapun alasannya mau kerja lah mau inilah mau itu yang bekerja adalah susu makan gratis dia ingin mempertontonkan bahwa eh sumber daya saya paling kuat diantara paslon lainnya silahkan Ganjar Mahfud menunjukkan nasionalisme silahkan Anies Muhaymin menunjukkan sentimen hati nurani tapi saya punya sumber daya logistik yang kuat saya cukup diam di rumah susu dan makanan gratis saya yang bekerja saya beli suara rakyat dengan susu dan makanan gratis seolah-olah dugaan saya pikirannya itu begitu daripada saya blunder keluar-keluar mendingan logistik saya saja yang keluar-keluar guys jangan pernah terprovokasi dengan susu UHT satu botol yang dibagikan kepada anak-anak kita ya kita sedang memilih pemimpin yang berkualitas susu UHT itu tidak menghidupkan bangsa Indonesia dan tidak menafkai kita selama 5 tahun yang akan datang tolong kita camkan itu cara-cara yang dilakukan oleh Gibran Raka Bumi Raka ketika turun untuk bertemu dengan masyarakat selalu kasih selalu membagikan susu UHT yang peranak itu mungkin dapat satu kotak itu menurut saya itu adalah cara-cara licik cara-cara yang menunjukkan bahwa dia tidak mampu untuk bersosialisasi untuk mengedukasi rakyat bagaimana caranya agar bisa memilih pemimpin yang cerdas tetapi gimmick politik yang dilakukan oleh Mas Gibran Raka Bumi Raka yang seringkali kita temukan setiap dia turun kempanya ini adalah cara-cara yang hanya mau menutup ketidakmampuan dia dalam mengadu gagasan dalam bernarasi dalam menyampaikan aspirasinya tentang program-program kerjanya tentang visi misinya bagaimana caranya untuk membangun bangsa ini selama lima tahun yang akan datang mari kita jangan terjebak dengan susu UHT itu satu kotak susu UHT itu tidak akan mengbiayai tidak akan menafkai dan tidak akan menghidupkan kita selama lima tahun yang akan datang jadilah orang-orang yang cerdas mari kita lanjutkan lagi dibilang gusdol mundur gusdol mundur padahal waktu bapak saya sudah bilang lah saya maju aja mesti dituntun apalagi mundur contohnya nih saya nyetir saya kemana-mana nyetir sendiri selalu aja jadi bahan omongan saya dateng eh tadi saya dateng wah mbak Inaya nyetir sendiri ya ya saya nyetir sendiri kalau berdua gimana pangku-pangkuan kemarin dituduh ah itu ya itu bapaknya kalau dulu berkuasanya lama juga anak-anaknya pasti bakalan kayak gitu juga bikin dinasti blablabla liat aja anak-anaknya aja dibawa kemana-mana keluar negeri dibawa ke acara negara dibawa gitu kan apa namanya itu pasti buat buat persiapan gitu mohon maaf nih ya bapak ibu bapak saya gak bisa lihat jadi jangankan ke acara negara ke kamar mandi juga anaknya dibawa ya gimana lagi ya begitu aja kalau sampai sudah tidak menjabat itu keluarganya masih dijaga oleh jadi nyebutnya itu bukan mantan presiden ya karena bapakku gak pernah jadian sama jokowi kan jadi kalau nyebut mantan presiden berarti pernah pacaran nama presiden dulu enggak terus ada kebijakan baru terus dikawal tapi kan kalau kami aku gak suka kami anak aku dan kakak kan gak suka ya tapi kalau mau mengambil kesempatan ibu dulu sudah sempat mengajukan keberatan kayak gak mau itu kan apa namanya biaya negara ya gitu masa aku cuma mau main sama cucuku harus membebani negara tapi yang masih ternyanyain tadi dari materi itu yang diusir pas pampres ketika waktu kejenek umur berapa SMA kayaknya ya ngapain main disini emang ini tempat bapak lo yaudah aku cuma ketawa aja terus aku oh iya maaf maaf terus yaudah aku pergi terus pas sorenya komandannya dateng ya mana orangnya ya mana orangnya ya mana semua bukanya sama semua nah siapa sih sebenarnya target dari pemberian susu dan makanan yang gratis disampaikan itu anak-anak dan juga ibu hamil coba kalau misalnya mereka melakukan itu tim Prabowo Gibran melakukan uji coba disitu yang pertama pasti akan melibatkan anak-anak dan ini tentu secara khusus penabrak aturan jadi menjadi tindak pidana khusus pemilu jangan main-main nah sisi manipulitiknya jelas bahwa manipulitik tidak hanya bagi-bagi duit bagi-bagi sembako ya kan mengajak atau mempiknikan orang ya saya rasa itu bentuk dari manipulitik apapun yang dipakai sebagai sarana untuk menyuap para pemilih ketika Gibran Raka Buming Raka Cawa Prespa Prabowo nomor urut dua berbicara tentang stunting dan ibu hamil saya tidak mengerti apakah ini sebuah kesalahan dialog atau memang Gibran hanya dalam posisi sebagai penghapal bicara tentang sesuatu yang tidak dipahami tetapi hanya menghapal istilah-istilah sehingga menyatakan ibu hamil harus dicek angka kecukupan asam sulfatnya asam sulfat ini sesuatu jad koresif yang berbahaya bagi tubuh bahkan bukan hanya bagi manusia bagi logam bagi benda-benda ini sangat berbahaya masa ibu-ibu hamil mau dicekoki asam sulfat ya jangan tetapi kalau asam folat ya betul itu dibutuhkan oleh ibu hamil untuk pertumbuhan bayi di dalam kandungan jadi kenapa mas Gibran bicara tentang asam sulfat bagi ibu hamil ini lelucon yang tidak lucu sebetulnya janganlah ibu-ibu hamil jangan sampai dicekoki asam sulfat masa ibu-ibu hamil kita mau kita racuni dengan asam sulfat yang berbahaya jangan jadi itulah langkah konkret yang harus kita perhatikan bagaimana sekarang dengan teman-teman ibu-ibu hamil ibu-ibu yang punya anak kecil siapa yang mau kalian percaya siapa yang mau kalian dengar apakah akan memilih menerima asam sulfat bagi ibu hamil atau memilih yang jelas langkah-langkah konkretnya mengentaskan angka stunting ini saya percaya ibu-ibu kita sekarang ini meskipun di bawah di desa-desa di kampung-kampung banyak ibu-ibu yang mungkin tingkat pendidikannya tidak tinggi tetapi pemahamannya dan hatinya bicara tentang kebutuhannya apa yaitu kerja nyata mengentaskan masalah-masalah bagi ibu hamil dan bagi balita kita kebutuhan mereka harus dimulai dari sejak kandungan dan siapa yang telah melakukan fakta data berbicara tentang yang sudah dilakukan oleh Ganjar Pranaw sementara kalau kita bicara dengan capres-cawapres yang lain nomor satu saya mendengar Ca Iwin berbicara tentang mensubsidi menyumbang membantu ibu hamil 6 juta ini tidak jelas hanya bicara tentang uang tetapi tidak bicara tentang langkah-langkah konkret kita ingin pemimpin yang jelas-jelas berbicara dan punya konsep konkret nyata mengentaskan masalah stunting ini ibu-ibu waspada jangan sampai kalian dicekoke asam sulpat nanti pada modar kita jangan-jangan mau pilihlah memang pemimpin yang punya konsep yang paham tentang menyelesaikan masalah bukan hanya seorang calon pemimpin yang bisa menghapal istilah-istilah eh bisa menghapal ternyata lupa tentang asam sulpat dan asam folat oke guys itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir bisa mengedukasi kita bisa menambah informasi baru buat kita dan bisa menambah wawasan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini khususnya menjelang Pilpres 2024 nanti harapan kita pastinya sama bahwa kita berkehendak kita menginginkan agar pemimpin yang kita pilih adalah orang-orang yang berkualitas orang-orang yang integritasnya baik orang-orang yang rekam jejaknya baik orang-orang yang mentalitasnya baik dan juga orang-orang yang merakyat itu adalah harapan kita dengan demikian saya berharap bahwa di tanggal 14 Februari 2024 nanti kita mampu untuk memilih orang-orang yang sesuai dengan kapabilitasnya ini saudara mungkin itu itu saja tanggapan singkat saya saya mohon maaf jika ada buah pikiran atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa orang Timur TV sekalian tetapi mari kita berjuang bersama-sama kita saling mengedukasi kita ciptakan pemilu ini yang aman dan damai demi bangsa kita yang lebih baik lagi saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang raya jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras selamat menikmati